Intro Nah, aku bersama Kapos Nih saat ini, Apel nih udah Sama salah satu pedagang Yang ada di kue khas mentok ini Halo Ibu Ibu namanya siapa Bu? Ibu yang Melia Ibu Amelia? Iya Oke Ibu umurnya berapa Bu? Umur saya 43 tahun 43 tahun Nah, Bu boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit Tentang yang kue khas mentok ini nih Bu ya? Iya Jadi ini semua yang ada di depan ini tuh beneran Kue khas mentok? Iya Ini saya disini sebagai pekerja Yang bikin bapak artian Oke Kayak kue kayak gini nih Kue penganan krite Ini berbahan dasar dari Tepung beras, santan, dan juga gula Dan ini kue kesukaan Bukarno Pada zaman masih diasingkan di kota Mentok Oh Berarti memang ada udah ada ini aja ya Makanan kesukaannya bahkan Emang itu rasanya tuh gimana sih Bu? Ini manis Manis Iya, karena berbahan dasar gula, sama santan, tepung beras Kayak keluarga ini kan Dari belut, tuh ada bingke, bingke ketan Ini mirip-mirip kayak tepung berbahan tuh Gambar tuh Itu mirip-mirip dengan dari Malaysia Dari ranah Melayu Ini namanya apa tadi itu Bu? Splitter Splitter Uci banget Kalo ini, ini apa namanya Bu? Itu Yat-Yat 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 Itu kayak ini ya Apa namanya Kalo di Jakarta tuh kayak Ada kue juga mirip kayak gitu Dia pake gula merah Oh, cekon Bukan, ada lagi Aduh, lupa Bu namanya Oh, ini juga salah satu kue ini Ini namanya Bumpesilum Ini berbahan dasar santan Gila Tapi itu kayak martabak ya Bu Iya, ini dengan varian rasa Ada yang coklat Keju sama racam Oh, oke Terus yang paling orang suka Itu yang mana nih Bu? Dari banyaknya Bu Ini Clitter Clitter Emang Clitter ini memang Kayaknya Favorit semua orang gitu ya Bu ya? Ini karena kan Wangi nih Karena pake pandan Pake pandan Pandannya juga dikirim dari mentok sana Kami beli dari sana Oke Iya Tapi ini kalo gantinya tuh Emang tampak depannya tuh Hampir-hampir mirip semua ya Bu ya? Iya Kalo ini kan apem Ini apem bakar Itu penganan bakar Itu penganan bakar Berarti ini kebanyakan tuh Kue khas mentok ini Bahan dasarnya tuh ketan ya Bu ya? Iya Yang beras Gantung adalah Kalo ini apa? Gandus Gandus Ada satu pengeras juga asin Karena pake ebi kan Pake ebi Taburan bawang goreng Sama seledri Biasanya Jadi kalo orang-orang nih Yang pengen Makan kue mentok tuh Gak usah jauh-jauh lagi ya Di sana ya? Karena disini ada Karena ada di pangkal pina Nah Tiap hari produksi kan disini Tuduh sebelah Di dapur Bapak Alpian yang bikin Sendirian itu? Sama istrinya Oh sama istrinya Ini bukanya dari jam berapa Sampai jam berapa Bu? Dari jam 6 pagi Sampai sore lah Jam 4 Kadang lewat dari jam 4 Oh berarti memang Pagi banget ya Jam 6 pagi gitu Ini kisaran harganya berapa nih Bu? Ini 2 ribuan Cuma ini Sampai silunya yang 4 ribuan Itu berapa itu? 4 ribu 4 ribu Tapi murah ya Kali itu gede banget sih Bu Ya tebal itu Iya Kayaknya enak banget deh Oke ibu Makasih ya Bu Untuk waktunya Iya Cya Nah please, apaNapa? Sekarang Abiel mau cobain Salah satu kue khas mentok namanya tomfeselo dia tuh jumbo gede banget terus ini dia tuh ada isiannya juga pemersama kapan kalo beli itu isiannya bisa dipilih mau yang ada rasa kacang coklat atau keju bisa banget dan ini tuh bahan dasarnya dari gandung ya sekarang kita akan cobain gimana sih rasanya dia tuh kalo tampak depan ini tuh bener-bener kayak martabak mini gitu loh oh dia tuh kayak kue gandung gitu sih memang ya rasa gandungnya berasa gitu dan ini Abel pake topping yang coklat karena abis coklat-coklat ini gede banget terus terbaik bay additional arti nglalu abis hai Terima kasih.